low sub ya sahabatnya karakternya itu sahabat dimanapun berada Oh baiklah dikesempatan ini saya akan tes ya suara dari driver ini ya namun sebelum tes suaranya kita cek DCO juga biasnya ya sahabatnya dan mungkin ada sahabat yang masih bingung cara rakitnya ya eh saya akan coba menjelaskan caranya ya Oh baiklah cara perakitannya ya di sini untuk inputnya ada di sini ya ini sama dengan driver lainnya ya dan untuk tegangan ya dari trapo nya ya ini sebentar kita ini dulu ya Hai ini yang positif ini ya Hai nah disini ada positif ada C plus B plus ya C plus dan positifnya sama ya makanya saya kasih skon ya C plus ini ini larinya ke sini ya ke kolektor ya kolektor plus final yang sudah diperalel dan B plus ya ke basis ya basis final yang sudah diperalel ya bagian plus atau bagian transistor 2sc ya Hai dan yang hijau ini ini untuk speaker ya Nah ini speaker ya kita paralel di eh eh ini ya out speaker final paralel finalnya ya atau emitter dari transistornya ya Hai untuk B min itu basis ya basis min ya larinya ke basis eh transistor ini ya eh 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 atau 2sc ya itu basis min ya untuk kolektor min atau tegangannya ya ya lari ke kolektor sini ya kena yang sudah diperalel seperti itu ya sahabatnya Oke untuk masuk dari PSU nya ya min ya min ya kita colok ke kolektor min ya sini ya Hai yang disini Hai yang merah adalah plusnya kita tancapkan di kolektor plus atau tegangan yang disini ya Hai ini groundnya ya itu tancap di ground ini ground atau CT setelah dikasih tegangan ya Hai setelah dikasih tegangan ya Hai setelah dikasih tegangan setelah dikasih tegangan baru kita bisa ukur ya untuk testernya ini tester saya otomatis ya sahabatnya sudah di milipoleh DC ya dia otomatis ya tidak ada skala untuk pilihan tegangan ini dia langsung saja ya Hai Oke kita ambil DC ya Oh kita lihat tegangan yang keluar dari PSU nya berapa ya kita lihat kita lihat kita cek ya Hai nah 62 pol ya ini tegangan dari PSU nya nah 63 Pol nah 63 Pol sekitar 63 Pol oke kita cek biasnya ya cara cek bias itu ya itu diukur di basisnya yang dilihat itu keseimbangan biasnya sempama di basis plus biasnya 2 pol maka di basis min harus 2 pol juga kalau selisih sekian koma itu menurut saya itu tidak masalah oke kita coba ukur di bias plus 0.092 milipol milipol maksudnya sahabat oke kita coba yang min lagi 003 oke kita ukur DCO nya kita cek di emitter nya 004 miliparat 005 miliparat maksudnya milipol ya sahabat bukan miliparat saya salah penyebutan oke kita coba suaranya saya coba masukkan pasang speakernya yang penting sahabat sudah faham cara cek biasnya nanti bisa cek sendiri biasa ripper yang sahabat beli ini ncrd t5 itu ya yang pernah saya rpw dari kiriman dari ckj ya oke kita coba kasih musik ya ini ya sudah apply kita naikkan volume nya kalau menurut saya ini suaranya low sub ya sahabatnya karakternya selamat menurut saya oke sahabat cek sound nya tidak perlu lama ya sahabatnya yang penting sahabat sudah bisa mendengar ya karakter dari suara draper ini maksudnya karakter yang langsung dari sumber musik langsung ke draper belum ada aksesoris seperti tune control atau lainnya ini memang suara asli dari drapernya yaitu low sub ya sahabat jadi cocoknya untuk low dan sub oke oke mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya ya jika masih bingung ya atau kurang mengerti dengan penyampaian saya bisa sahabat itu ya tanya di kolom komentar saya akan menjawab pertanyaan sahabat selagi pertanyaannya tidak melenceng atau terlalu menyimpang ya sahabat yang penting jika pertanyaan sahabat masih di dalam tema pembahasan ini saya akan jawab ya sahabat baiklah sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa di subscribe ya sahabat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati